Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung terus memberikan imbauan kepada warga untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Pada pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Bandung, petugas kepolisian beserta Satpo PP juga membagikan masker bagi warga. Imbauan agar warga tetap patuh terhadap protokol kesehatan sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung. Salah satunya yakni dengan memberikan imbauan di dalam bus di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Isi imbauannya yakni penggunaan masker dan larangan duduk berdekatan saat di dalam bus. Kegiatan imbauan tersebut dilakukan secara humanis dalam rangka memberikan edukasi sekaligus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, terutama saat pelaksanaan PPKM sejak 11 Januari lalu. Selain memberikan imbauan, Satlantas Polresta Bandung juga memberikan masker kepada warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Kita penekanannya adalah penerapan protokol kesehatan secara lebih maksimal lagi di masyarakat. Kita harapkan penerapan PPKM ini bisa terlaku efektif untuk menekan jumlah angka positif COVID-19 di Kabupaten Bandung. Khususnya bagi kami Satlantas penekanannya adalah penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum. Yang kita tekankan, masyarakat pengguna angkutan umum wajib mematuhi aturan-aturan yang telah ditutupkan. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung menyatakan akan terus mensosialisasikan 3M kepada para penumpang dan pengendara, termasuk di masa saat ini, yakni di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV